Bismillahirrahmanirrahim Sebagaimana hadis dari Bukhari Menulis ketetapan dari makhluk-makhluknya Dan ia berada di atas arf Ayat yang sejelas ini oleh sebagian orang disimpangkan maknanya Karena apa alasannya? Tidak masuk akal Ada yang membanta tidak masuk akal Yang kedua membanta ini hadis ahad Yang kedua tidak sesuai dengan filsafat Niat mereka boleh jadi baik Sebagian orang-orang jahmiah Kita contohkan saja secara ekstrim Contohnya jahmiah Mereka berupaya untuk mencucikan Allah SWT Dari semua jenis kekurangan Itu awalnya Namun pendekatannya memakai pendekatan filsafat Kalau Allah itu memiliki sifat dan nama Itu hakikatnya seperti makhluk Jadi pendekatan mereka bukan pendekatan ilahia Namun pendekatan makhluk Benar tidak Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim Memiliki kasih sayang Kalau Allah memiliki kasih sayang seperti makhluk Tidak mungkin Allah seperti makhluk Karena patokan mereka patokan makhluk Kesimpulan mereka adalah seputar makhluk Mereka mengatakan Allah tidak mungkin punya sifat-sifat ini Nama-nama ini Nanti mirip makhluk Jadi mereka mensifati Allah dengan pendekatan makhluk Kalau Allah disifati dengan pendekatan makhluk Maka kesimpulannya adalah kesimpulan makhluk Kalau ingin memahami sifat Allah itu sangat mudah Ketika para sohabat Nabi SAW mendengar Firman Allah Ar-Rahmanu ala arsistawa Selesai Tunduk mereka Selesai Imani Yakini sesuai dengan Apa yang datang dari Nabi SAW sebagai firman Allah Yakini maknanya Serahkan hakikatnya kepada Allah Dan tidak perlu ditanyakan Ketika kita membahas Terkait sifat-sifat Allah Tundukkan hati Itu saja Dan percayai Sebagaimana datangnya Disebutkan disini Salah seorang sohabat Nabi SAW Memiliki jariah Yakni budak wanita Yang beliau Budak ini Mengembalakan kambing Di kota Madinah Kemudian Suatu hari Tuhannya menginspeksi Dilihatnya Salah seekor kambing yang dikembalakan Wanita budak ini Diterkam oleh Sri Sri Gala Dan ditamparlah wanita tersebut Setelah menampar budak wanitanya ini Muncul rasa Ibah Dan penyesalan Datanglah beliau kepada Nabi SAW Maka beliau SAW Menyuruh budaknya untuk datang Ketika dia datang Maka Nabi SAW Menanyakan beberapa hal Sampai pertanyaan beliau Aynallah Waban Mana Allah Dan siapa Siapa aku Maka Di satu hadis dikatakan Allah Di hadis lain dikatakan Dia menunjuk ke arah atas Dan dikatakan Anta Rasulullah Maka Nabi SAW Tidaknya engkau Membebaskan budak ini Karena dia seorang wanita yang Mu'mina Hadis Riwayat Bukhari Dari hadis ini Ada beberapa faedah Yang pertama Dari hadis ini Dari hadis jariah ini Terkait pertanyaan Aynallah Disini Allah Subhanahu wa ta'ala Meniadakan sifat Menolak sifat Bahwasannya Allah bersatu dengan Makhluk Allah Menehirkan Allah Mengingkari Bahwasannya Dirinya bersatu dengan Makhluk Dan Allah Mengkafirkan Keyakinan Bahwasannya Adanya Persatuan Antara Allah Dengan Makhluknya Terima kasih